Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus saya pindah belajar social science, sosiologi di Columbia, di New York. Spesialisasi saya dulu yang saya ambil social networks. Jadi saya di sosiologi, tapi kalau sekarang disebutnya computational sociology. Jadi karena background saya fisika, maaf ya yang di belakang, bagaimana? Jadi karena background saya fisika, ada teknologi. Terima kasih. Terima kasih. Masih menganggap diri saya saintis. Sebenarnya saya semang sains, saya belajar fisika, hawking, black hole. Tapi agak bosen lama-lama, saya generasinya reformasi 98. Jadi tertarik sama dunia sosial. Kalau 98, jadi saya pindah ke social science. Tapi kita masih menggunakan teknik, metodologi dari fisika atau applied math. Jadi kita berusaha menggabungkan social science dengan computer science, dengan fisika. Social science-nya macam-macam. Sosiologi, ekonomi, political science. Dan sekarang saya di psikologi UI. Jadi dari fisika ke sosiologi, dan sekarang ada psikologi. Tapi ya bisnis saya kurang lebih, saya bikin startup juga dengan teman-teman lain. Intinya kita menggabungkan social science, atau psikologi saya sebut sebagai social science. Pokoknya human science. Dengan computer science, dalam arti, ada dua hal dalam computer science. Dalam arti, pertama, kalau lebih riset, kita mengembangkan simulasi-simulasi komputasional untuk memodelkan fenomenal-senomenal sosial. Itu yang kita kembangkan, kalau bisa dikenal agent-based modeling gitu ya. Kedua, kita menggunakan, memanfaatkan data yang banyak sekali di internet, terutama social media untuk, karena bagi kita, bagi saya social scientist, semua data di internet ini, ujung-ujungnya kita menggabungkan manusia. Karena yang meng-generate data itu manusia. Jadi kalau kita mengambil data dari Twitter, dari Facebook, dari Pat, dari Instagram, kita melihatnya ini, ini data tentang perilaku manusia. Tapi tentu untuk bisa mengakses data itu, diperlukan teknik-teknik yang familiar buat orang-orang, programmer, computer science, atau physics, atau flight map. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi saya tetap background saya social science, jadi mudah-mudahan ini social scientist pertama yang bicara di kalang. Tapi penting nggak juga. Jadi ini saya bikin startup sama teman-teman yang lain, intinya bisa memakai data, datanya data apa saja, tapi terutama data yang tidak terstruktur dari Twitter, atau dari internet yang lain. Dan kita coba lakukan berbagai macam analisis, sosial network apa, intinya tapi untuk mengerti tentang perilaku manusia. Jadi mungkin yang akan saya bicarakan di sini, saya ingin sedikit sharing, kenapa ini menarik gitu. Jadi mungkin tidak terlalu teknikal, tapi hanya memberikan overview. I believe you guys are very smart people, with high skills, with Python, of course. then maybe this is something that you guys can think about and may be useful and interesting for you. Jadi salah satu aplikasinya lah mungkin. Kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin saya juga applied. Applied computer scientist. Oke, kira-kira. Jadi saya akan kasih background dulu kenapa ini pentingnya. Sebetulnya ini, pada dasarnya filosofinya apa ya. You can only understand what you can measure. And the question is, how do you measure human behavior? Human attitudes. Bagaimana kita mengukur perilaku manusia? Itu pertanyaan. Jadi semua yang kita lakukan, intinya kita punya kepercayaan ini, tapi lalu bagaimana? Jadi measurement ini sangat-sangat penting. Mungkin saya akan share sedikit antusiasme saya, kalau bisa. Saya akan kasih argumen bahwa semua kemajuan dalam peradaban manusia, terutama sains, itu berasal dari revolusi pengukuran, measurement. Ini adalah teleskop yang dibikin oleh Galileo. Yang pertama kali dipakai untuk melihat gerak planet. Sebelum Galileo, gerak planet itu dianggap urusan Tuhan. Jangan ngomongin planet lah, itu urusan Tuhan lah. Makanya disebut heavenly bodies. Bodies yang ada di heaven. Heaven bukan urusan manusia. We don't deal with them. Tapi Galileo bikin teleskop, bisa dilihat planet, lalu ada yang namanya Tycho Brahe, kalau maksudnya, Tycho Brahe. Tycho Brahe ini pendeta. Siang-siang dia ke gereja, malam-malam dia pulang, pakai teleskop, terus dia catat posisi setiap planet itu. So, dia lakukan selama mungkin 20 tahun. Kerjaannya gitu ya terus. Dia hanya ngumpulin data. Just collecting the data. Karena ada alat ukur baru. Jadi ada data baru. Data yang banyak ini, dia nggak seberapa-apain. Dia hanya koleksi aja. Baru setelah itu dimanfaatkan oleh Johannes Kepler. Johannes Kepler ambil data itu, dia pikir-pikir, kayaknya ada pattern gitu. Kalau ternyata orbit planet itu bukan spherical, tapi ellipse. Ellipse. Dia bikin yang namanya hukum Kepler. Tapi kita masih belum ngerti kenapa. Baru 100 tahun kemudian, ada yang namanya Isaac Newton. Ambil data Kepler, karena mikir, dia bikin teori gravitasi. So, we can explain the heaven. And then we can go even to the heaven now. So, it all started from the measurement. Jadi sekarang kita kenal, sekarang kita, ya, there are so many things that we don't understand, but pretty much we know something else. Science, biologi kurang-lagi sama. zaman dulu orang sakit karena roh jahat, kan? Bener ya? Atau sekarang juga masih. How far we come? Bener sih. I just want to see what I'm talking about. Yeah, well, we don't know. We have so many things that we don't know. So, ya, intinya kebanyakan masih roh jahat. Karena kita nggak bisa mengerti ada yang namanya bakteri, virus, dan lain-lain. Baru setelah ada, aku lihat motor, nombokin mikroskop. Lagi-lagi apa? Ini hanya alat ukur, measurement. But then, measurement ini, alat ukur ini, bisa memberikan sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat oleh manusia. Yaitu, dalam hal ini, virus, bakteri, parasit, dan sebagainya. Mikro-organism. Dan di situ kita muncul biomedical science yang kita kenal sekarang. Ada arti biotik, kita bisa hidup sampai 70-80 tahun. Pertanyaannya bagaimana dengan science yang berguna dengan manusia? This is the question. Kalau tadi fisika, revolusi karena teleskop, Galileo, biologi, kedokteran, revolusi karena mikroskop, bagaimana dengan ilmu sosial, atau psikologi, atau ya, ilmu yang berubah dengan manusia. Nah, ini yang akan saya argumen. Oke. Intinya tetap tentang measurement. Nah, selama ini, how do you measure? Survey. Kita tanya ke orang, kan? Apa pendapat Anda tentang macam-macam, tentang sinatron yang Anda sukai apa, partai politik yang Anda pilih apa. Intinya, you ask questions to people. Or, kita kumpulin orang and then let them discuss whatever they want about certain topics and then we input something. This is pretty much how we measure human behavior. But if you think about it, this is a kind of weird. Kenapa? Kita kan memenuhi ke manusia, terus kita untuk itu harus bertanya ke manusia. Scientist yang lain gak melakukan itu. Fisikawan gak harus bertanya pada elektron. Biologis don't ask questions I mean, they cannot ask the chromosome. They all just observe. Only social science and psychologists that they have to ask to the subject that they want to study. This is kind of weird. Kalian dipikir-pikir gitu, kan? Kok buter dulu? Kita nanya sama Google. Tapi sains lebih banyak kan observasi dan eksperimenting. Nah, tapi social science dominasi sama survey question ini. Saya gak bilang ini tidak berguna, jelas berguna industry survey, terutama survey politik, market research besar di dunia, kan? Jadi itu oke lah. Tapi mungkin kita bisa lebih dari itu. Saya akan berargumen bahwa mungkin atau saya termasuk salah satu-sahabrik saya sekarang sedang terjadi revolusi dalam ilmu sosial, psikologi di mana terjadi revolusi alat ukur. Di mana sebelumnya alat ukur biasanya hanya survey seperti ini, sekarang kita punya alat ukur seperti ini. Apa poinnya? I don't care about this guy Pavan Ardi. But this person told us about bangun lari, terus mandi, terus sholat, terus makan pagi, apel pagi, terus dharmas, terus makan siang. Oke. Kita tapi dapetin informasi itu hanya dengan mengobservasi. Kita gak perlu nanya. Ini, adik-adik-adik makan siang, gak do-gaddo. Who cares? oh, orangnya makan, makan siang, gak do-gaddo. High tech, high tech, but low tech. The point is, we don't have to ask questions anymore. People just voluntarily tell us what they are doing. Ini menurut saya dan teman-teman yang lain mungkin yang se-ideologi dengan saya. Ini adalah revolusi. Karena kita bisa mengobservasi secara real time, kurang lebih, dan dalam jumlah yang sangat baik. we know, penggunaan Twitter di Indonesia selalu ada 20 juta. Bayangkan kalau Anda mau survei nasional yang paling tinggi itu, penduduk Indonesia 250 juta, survei nasional itu kira-kira samplingnya 2,500. Kalau kita bisa sampling itu 10 juta aja, yang mungkin gak dapat, but still is large number. Jadi, daripada kita bikin questioner nanya orang, jutaan orang, kita bisa akses seperti ini dan mendapatkan informasi tentang perilaku dan sikap manusia. So that's itu-itu apa, pandasan pola pikirannya. Jadi kita melihat, please, kita bukan meneliti tentang efek dampak Twitter terhadap remaja, enggak ya, kita gak melakukan itu. Kita menggunakan Twitter, Facebook atau apapun itu untuk riset kita, bukan meneliti si Twitternya itu sendiri. Jadi kita menggunakannya. mungkin setelah itu saya akan sedikit overview apa yang sudah saya dan tim lakukan sedikit di bidang ini dengan konsep seperti ini. Jadi kan saya share sedikit. Pak, kalau kita bisa observe orang-orang punya behavior di dunia sosial Twitter, tapi kan mereka sendiri kan punya bidang yang sama sampai mereka mau pakai Twitter. Artinya mereka punya kejendolongan yang sama. Betul, Betul, tapi yang dimaksud sama itu tergantung kita melihatnya masih bisa disegmentasi lagi seperti yang kita lihat. Beberapa contoh. Jadi, memang ada samanya mereka pakai Twitter. Sama juga kita kasih survei. Ada samanya yaitu orang-orang yang mau menjawab survei. karena ada orang yang enggak. Kayak kita dapat telemarketing misalnya kan, ada orang yang enggak. Jadi, selalu ada bias itu memang. Tapi kita, dan tentu ya, Twitter ini tentu limited. Enggak semua orang pakai. Oke, tapi kita percaya ya itu tinggal, mungkin medium-nya udah bukan Twitter, tapi intinya kalau sesuai, misalnya kita tunggu waktu aja, we are all connected lagi. Masuk ke internet. Mungkin app-nya udah bukan Twitter, tapi something else gitu ya. Tapi semakin banyak orang. Dan lagi-lagi, karena ini dari perspektif ilmu sosial, bandingkan dengan koleksi data ilmu sosial ya, ada yang pernah di psikologi atau enggak, enggak ada. Itu biasanya kalau orang psikologi, ilmu sosial riset itu ngasih ke mahasiswanya di fakultas psikologi juga ya. Paling ratusan orang. And now we have access to millions of people. So, it's still something. Maybe it's not perfect yet, but it's still something much more than we used to have. Seperti itulah. Oke, jadi kita akan nah ini salah satu eksperimen yang sedang kita lakukan. Bukan eksperimen ya, kita coba-coba lah. Background datanya, oke, kita ngambil tweet, kira-kira 10 juta tweet dari tahun, dari periode itu ya. Nah, backgroundnya begini. Saya kan sekarang di psikologi ya. Buat yang nggak tahu, psikologi itu kerjaannya mengukur yang menurut orang lain tidak bisa diukur. Misalnya, kebahagiaan Anda. Emang lo bisa mengukur kebahagiaan kok? Bisa. Pretty much bisa. We have the science. Pretty much. Kita bisa dibatuhin gitu. Tapi intinya, kita bisa mengukur kebahagiaan Anda, kita bisa mengukur seberapa introvert Anda, seberapa kepribadian Anda, trade Anda, seberapa agresif Anda. We have all these batteries of questions. Kita punya senjata untuk mengetahui karakteristik psikologi seseorang individua. Caranya itu tadi dengan memberikan questionnaire. Anda tinggal isi, nanti setelah Anda isi, saya bisa kasih tahu Anda ini kecembungannya sebagai liberal, atau secara-cara. Itu fine. Itu sudah jadi praktek psikologi standar. Nah, yang ingin kita coba sekarang, bagaimana kalau kita ingin mengukur karakter psikologi, tapi bukan individu, tapi kolektif, sosial. Misalnya, Indonesia, 200 juta orang, atau pengguna internet Indonesia, 60 juta orang. Gimana caranya? Gak mungkin kita kasih questionnaire ke 60 juta orang. So, we have to find something else. Nah, ini, bahwa kita ingin mengukur, mengukur, mengkarakterisasi secara psikologis orang dalam jumlah besar. Dalam hal ini, kita akan fokus di moral, jadi ada teori moralnya, ada teori tentang values, dan personality. Jadi, kalau di teori psikologi, orang itu bisa, kita tahu personality-nya, bisa tahu values-nya, kita tahu jenis moralnya, bukan bermoral atau tidak bermoral. In this case, semua orang bermoral, cuma jenisnya yang beda-beda. Ini sudah ada teori psikologinya, ini mungkin Anda tidak juga terkari, tapi indinya ada. Nah, kita ingin mengukur, bagaimana caranya kita bisa mengukur ini dalam kolektifitas lupa besar. Nah, singkatnya begini, karena kita tidak bisa tersequestion, kita mengukurnya dengan menggunakan kata-kata. Jadi, ide dasarnya, ide lama, dari Freud, mungkin abad 19 atau, bahwa, bahasa yang digunakan orang, itu merefleksikan keadaan psikologi seseorang. kalau orangnya pemarah atau pendiem, dia cenderung menggunakan kata bahasa tertentu. Berbeda dengan orang yang pendiem, dengan pemarah, berbeda. Bahasanya akan cenderung berbeda. Itu ide-nya seperti ini. Itu ide lama, abad 19. Tapi, bahasa ini ada bahasa oral, verbal, ada bahasa tulisan. Bahasa tulisan, ini yang akan kita fokus, karena Twitter, itu bahasa tulisan. Jadi kita akan fokus menganalisis tulisan, teks, atau kata, lebih singkatnya lagi, kata. Jadi, mungkin kalau ada waktu, saya bisa, kalau ada adukator, ada yang berikutnya, kita diskusikan, tapi intinya kita mencoba mengukur values, moral, personality tadi, dari kata. Oke, saya akan loncat aja kehasilannya dulu, nanti kalian menarik, bisa kita lebih jelas. Nah, data yang kita punya, 10 juta tweet itu. Nah, ini perlu scripting. Perlu pattern untuk scripting, ya, ini basic lah, cuman, cuman slice, sama splitting, atau apalagi itu. Ini, moral judgment. Moral judgment. Ini datanya, dalam teori moral ini, ini lupain ya, sorry, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 dimensi moral. Oke, ada 6 dimensi moral. Jadi, teori moral itu tadi. Dari analisi 10 juta tweet kita tadi itu, ternyata, paling banyak, itu moral yang basisnya sanctity, atau definition. Sanctity ini adalah kesucian, ini basisnya agama. Jadi, masyarakat orang yang 10 juta itu, secara moral, itu cenderung mengutamakan, nomor 1 tentunya. Tentang agama. Baru tentang kebebasan. Ini nilai individua. Ini nilai komunal. Ini agama, ini kebebasan. Dan selanjutnya. Jadi, bukan saya tidak mengklaim, orang Indonesia seperti ini, tapi ya, make sense lah. Make sense lah kan. 10 juta tweet orang Indonesia, ternyata, kalau kita analisis dari sisi moral, itu cenderung religius. Make sense lah kan. Orang Indonesia cenderung religius dibanding orang Finlandia, misalnya. Tapi cheating-nya. Tapi cheating-nya kecil banget. They don't care about cheating. This is interesting. Nah, bagaimana interpretasi ini? Misalnya begini, misalnya kita kasus korupsi. Kenapa korupsi jelek? Kalau korupsi jelek, kalau kita pakai kacamata Western values, korupsi adalah buruk karena itu tidak fair. Karena itu duit negara. Tidak fair buat rakyat. Mestinya itu buat kesilangan rakyat. Tapi ternyata, mungkin kalau buat ero Indonesia, tidak penting, tidak fair. Tidak apa? Tidak fair. Korupsi jelek karena dosa. Misalnya cara bacanya seperti ini. Yang menarik juga ini, saya punya dateng. Saya tidak punya dateng. Tapi ada, jadi kita lihat, kenapa ini, kalau kita lihat distribusi, yang, yang Seng Kiki ini ya, value agama ini, itu dia cenderung jelas, hitam putih. Jadi mereka yang negat, yang minim sama yang maksimum itu lumpuh di situ. Jadi buat orang Indonesia, issue, issue, values, agama, religius, purity ini, hitam putih. Tapi kalau buat yang fairness cheating, itu distribusinya lurus. Artinya apa? Yang tidak jelas gitu lah. Mencuri salah. Salah sih, tapi ya, mencuri siapa dulu, penduduknya apa dulu, kayak gitu. Jadi itu seperti, ada yang seperti itu. Yang orang lebih permissif, kalau soal fairness cheating, sama care harm, menyakiti orang gitu, orang bisa lebih, oh ya oke lah, ini gak apa-apa, abu-abu lah. Tapi kalau udah urusan ini, itu hitam putih. So, lagi-lagi ini saya, hanya preliminary in this outfit, jadi saya gak claim orang Indonesia, kayak gini, gak pengen. Cuman, this is, this shows you that, with the skills that you guys have, we can, maybe, yeah, piece out some interesting thing, about our society. Dengan kerjasama sama saya, tentunya, kenal, 10 juta-nya itu, gimana ngumpulin? Pretty much, kita, di scrap sebisa mungkin, kita pada periodis itu. Jadi kita ada, ada ini sendiri lah, ada programmer saya, saya ada team developer-nya sendiri, saya gak tau, di daya tersebut, pokoknya, lu ambil. As friendly as you can, within certain period of time. Amazing, ini ambil dari Twitter yang udah ada, Twitter yang udah ada, ambil kata-katanya, terus bikin jasun, bahwa ini orang, ke cheating. Cheating gak penting. Itu gak penting. Kalau, ya, 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 it's interesting. Jadi, nah, ini juga menunjukkan, saya gak tau detail, yang tau lah, Twitter ada API, ada Firehouse, tapi kita gak pake Firehouse, karena banyak mahal. Nah, tapi kalau sama full slab, Jakarta itu, kalau di rental itu, mereka punya. jadi ada masalah data collection, bahkan setelah datanya diambil, itu data kotor sekali. Oh, banyak metadata-nya macam-macam. Bayang lah tau. Itu mesti dibersihin. Dipersihin, ya, mesti otomatis, ya, mesti pakai script. Nah, terus ada, faktor psikologinya itu tadi, bagaimana, meng-mengatribusikan, kata-kata itu, terhadap sebuah. Pak, ya. Kalau ada dua pertanyaan, kalau yang diam, bagaimana? Apa? Kalau yang diam, tidak apa-apa bagaimana? Kalau dia pasif, bagaimana? Kalau orang kasih survei, terus dia gak mau jawab, itu masuk ke deviasi, atau apa. Ini kan pendudukan sursi yang aman, ini berusaha. Tapi kalau di Twitter, dia gak ngomong apa-apa, dia cuma mau kursi, tapi dia tidak memberikan jawaban, gitu, misalnya. Jadi ada topik, dia komentari, tapi gak ada lepan komentarnya. Kalau dia gak nge-tweet, yang tidak kita ambil kan? Gak ada, kan? Dia tweet, tapi gak relevan jawabannya. Gak ada pertanyaan? Ada pertanyaan, tapi dia memberi komentarnya, saya biasa aja, mungkin biasa itu bisa dianggap 50%, tapi kalau dia, saya gak peduli, misalnya, atau saya, atau dia cuma bilang, jawabannya beda, gak relevan, misalnya. Sudah. Kita gak bertanya di sini. Kita ambil semua tweet aja. Tapi menentukan bahwa dia, misalnya, peduli terhadap fairness, itu bagaimana ya? Oh iya. Jadi setiap kata, itu idenya, setiap kata, misalnya kata berani, itu punya muatan. Tapi konteksnya? Nah, jadi kita survei ke orang, kata ini, jadi kita gak masuk ke semantin. Justru itu, ini eksperimen, sebenarnya saya bilang, kita cabut dari konteks, sengaja. tapi tanpa, tanpa konteks, kita pengen, ini kan paling simpel kan? Kalau udah konteks, ada semantin, saya juga, pakaian LP gitu-gitu, ngerti lah. Tapi ini kita ambil, cabut dari konteks, dengan harapan, dengan cukup banyak, M data yang besar, ada pattern tetap. Makanya, ini gak bisa dipakai, untuk menilai, satu tweet, gak bisa. We need, large amount of data, supaya agak stabil. jadi ini, jadi ini big data gitu lah, argumenya big data. Itu unit yang Y-nya itu apa sih? Oh ini, skala dari, skala dari, ini, setiap dimensi ini. Makin besar, makin dominan. Tapi gak bisa dibandingin ya? Ini untuk satu dimensi, bisa dibandingin. Tapi misalnya nanti, ini moral, ini, ini values, values divensinya ada 10, ini personality ada 5. Atau saya go through dulu aja ya, ya. Jadi, gak ada kebayangan. Jadi tadi moral, ini values, kita lihat, values juga ya, paling nomor satu, tradisi gitu. Di skala, lihat, saya pikir kan, klik itu sampah. Maksudnya kan, kita ngambil 10 juta, gak pilih-pilih, ambil aja gitu. Tapi ternyata ada pattern, kayaknya masuk akal gitu, bahwa tradisi buat orang Indonesia, kan penting. Bando balance. Penting kan? Buat yang followers, itu butang royau lah. Baru nilai-nilai, yang disi gue list. Security, renak sekali, artinya, orang yang sampah kita ambil, cenderung, tidak merasa security. Which, make sense, agaknya. makanya saya gak mau terlalu, ngambil kesen terlalu jauh, tapi, ya ada pattern itu tadi, ada pattern gitu. Terus kalau, kalau personality, agribilness itu ya, mudah kompromi gitu ya, jadi, oh iya, saya ikut ajalah gitu ya. Tapi, konsep business, kayak, kerja keras, disiplin, waktu, saya tadi telat gitu ya. Satu lagi, kita ngeliat tentang happiness. Happiness, dan arousal. Ini, ini dimensi standar di psikologi ya. Tapi, kita liat per hari.